Jawa Oh Jawa Alhamdulillah Tepuk tangannya kita masih di Islam Itu Indah Tepuk tangan untuk kita semangat belajar pagi hari ini ya Gerak terus pokoknya ya biar gak ngantuk ya Tema kita adalah antara akidah dan penampilan Langsung aja kita lanjutkan Ustadz Siam Bisa gak ngebedain orang yang memiliki akidah yang kuat dengan yang lemah itu Sebenarnya dari mukanya Dari penampilannya, tingkah lakunya, perbuatannya Orang lain yang mau ngebedain Iya bisa gak? Baik, Surah Rahman Rahim Al-Quran Surah Fussilat Ayat 30 A'udhu بالله من الشيطان الرجيم Allah 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 Ahzanu wa abshiru biljannah wa abshiru biljannah yatil lati kunntum tu'adun sungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabbun Allah Tuhan kami adalah Allah kemudian dia teguh pada pendiriannya atau bahasa agamanya istiqamah maka diturunkan malaikat untuk mereka untuk menyampaikan jangan khawatir jangan bersedih dan malaikat itu akan membawakan kabar gembira berupa syurga yang dijanjikan bagi mereka maka ditanyakan orang yang senantiasa memiliki akidah itu kuat tidak akan mudah tergoda akan hal-hal yang negatif dan selalu mempunyai tujuan mulia benarkah demikian? jawabannya betul kenapa tidak akan mudah tergoda? karena dia kuat untuk yakni akidahnya dia yakin bahwa ada hari pembalasan sekali lagi apa yang membuat ibu-ibu ini tahan tidak mau buka jilbabnya? karena tahu kalau dibuka berdosa pasti kita itu penasaran orang jangan ibu fikir ibu-ibu yang pakai cahadar atau orang yang senantiasa ke masjid tidak penasaran tapi apa yang membuat saya tidak mau mencobanya? kami tidak mau mencobanya karena takut karena diharamkan dalam agama ibu fikir kami tidak mau menipu orang? mau ibu fikir kami tidak mau mengambil haknya orang? mau tapi kenapa? apa yang menghalangi kita? karena adanya akidah yakin kalau kita ambil haknya orang dibalas sama Allah nanti kalau kita walimi orang nanti dibalas sama Allah kalau kita ini nanti dibalas sama Allah itulah yang disebut bahwasannya akidah membuat orang tidak mudah untuk tergoda hal-hal yang negatif lalu adakah orang yang kuat akidahnya lalu tergoda hal negatif? ada apa itu? pengaruh lingkungan maka akidah itu bisa dijaga kalau kita punya sirkel yang baik juga kemudian dikatakan yang kedua apakah akidah membuat kita mempunyai tujuan yang mulia? kembali lagi akidah membuat kita ingin melakukan hal-hal yang positif tapi terkadang hal positif itu tidak jadi dilakukan karena kembali lagi lingkungan yang mempengaruhi maka istiqomah itu khairum min al-fiqarama orang yang istiqomah itu adalah lebih baik daripada seribu keramat atau banyak keramat keramat itu tahu gak? orang yang bisa jalan di atas air bisa tiba-tiba terbang bisa apa itu keramat namanya kan? kejanggalan-kejanggalan itu banyak kan orang mengajar itu padahal istiqomah untuk tidak terpengaruh itu adalah lebih baik daripada seribu keramat kalau misalnya kita takut dosa takut kehilangan rezeki itu termasuk akidah juga kalau misalnya kita ngelakuin sesuatu ini misalnya yang salah gitu oh iya takut karena takut nanti Allah bikin rezekinya salah oh iya itu keyakinan juga berarti dia yakin bahwa yang maha memberi rezeki itu adalah Allah terima kasih Ustaz sama-sama tepuk tangan lagi untuk guru-guru kita Masya Allah penasaran deh jamaah yang datang ini dari mana sih? dari Bandung dari Bandung dari Cirebon Masya Allah nanya ya datang ke Selamat Tindak ya oke yuk kita masuk ke segmen tanya dong Ustaz kami semua tanya dong Ustaz yang mau nanya boleh angkat tangannya boleh angkat tangan nanti sebelah sini nanti ya ke sebelah sini dulu ya ibu silahkan bu kenapa? Masya Allah iya aku dong dibilang ganteng Masya Allah ibu namanya siapa bu? dari mana kasih tau bu? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh nama saya Nung Hayati dari Majelis Taklim Al Mubarak Bandung tepuk tangan untuk ibu Nung Hayati oke mau nanya apa? sama siapa? saya mau bertanya sama Pak Ustaz Maulana boleh gak usah mindik-mindik jalannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustaz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustaz saya tuh bertanya mau bertanya ibu bagus banget pinnya kajian islam itu indah trans tv wih keren saking cintanya sama islam itu indah Masya Allah gini Pak ini saya mau bertanya kalau orang yang sudah berpenampilan islami kayak saya kegini ya Pak berjijab syari berjijab berjijab oh berhijab terus kalau laki-laki kan ada yang pakai gamis ada yang pakai baju koko pakai peci segala tapi dia pelit Pak pelit tuh bukan sama diri sendiri saja sama orang lain sama orang tua apalagi sama tetangga apakah itu lebih dicintai sama Allah kalau yang begitu baik ibu terima kasih ya tepuk tangannya dong terima kasih Ustaz silahkan langsung dijawab terima kasih banyak Mas Soni yang luar biasa tepuk tangan dulu untuk Mas Soni makasih Allah bagaimana dengan ada orang penampilannya islami tapi pelit dengarkan baik-baik ketika orang pelit itu sebenarnya merusak hubungan dia dengan Allah merusak hubungannya kepada sesama dan sebenarnya ketika orang bahil, kikir, pelit ketika orang pelit itu sebenarnya sifatnya yang dirusak dia rusak sifatnya kenapa? karena berkaitan dengan perbuatan dirinya karena menahan ingat ya menahan Arta padahal Arta itu kan bukan punya dia dari Allah titipan bisa jadi ada haknya orang disitu maka ketika orang pelit sebenarnya yang dirugikan dirinya yang dirusak dirinya karena orang yang pelit itu dibenci oleh manusia dibenci oleh Allah dan bisa jadi terjadi kezoliman sekali lagi kezoliman terhadap orang karena ada haknya orang tapi tidak dikasih hati-hati nanti akan disetrikakan disetrikakan hartanya akan jadi setrika disetrikakan di dahinya nih kenapa? mengkerut mukanya kalau di mengkerut jadi aku disetrika apalagi disetrika sisinya karena kalau diminta kesemangan dia pura-pura tidak lihat atau dia disetrika belakangnya karena menjauh hati-hati ketika orang pelit sebenarnya dia akan dapat laknat kebencian dari Allah subhanahu wa ta'ala nah sebenarnya bagaimana dengan hubungannya akidahnya ini sebenarnya lambat laut orang yang merusak dalam tatanan hubungan kepada sesama manusia juga merusak tatanannya kepada Allah kenapa? hablu minallah wahhablu minat nas karena orang yang pelit itu sebenarnya sifatnya yang dia rusak dirinya yang dirusak sebenarnya ya orang tidak ah udah masalah kalau aku pelit pelit aja tapi eh eh kira-kira kira-kira kalau suka gak orang pelit? enggak memang gak sama orang pelit? enggak padahal kalau mau dipikir ya uang-uang dia ya gitu juga ya harusnya terserah dia gitu ya terserah dia terserah saya tapi engkau yang merusak dirimu sebenarnya berapa ini udah berpenampilan muslim-musliman? tidak ada sesuatu yang tidak dikeluarkan makan buah saja tidak mungkin orang makan buah dengan batu-batunya sekalian enggak juga dong ya tepuk tangan untuk satu olana jadi jangan sampai pelit karena rugi ada gak orang makan buah dengan kulitnya? enggak juga enggak ada juga kacang aja lupa kulit benar gak? tepuk tangan lagi untuk kita semua Masya Allah langsung aja ya aku pilih yang yang mau bertanya selanjutnya ya aku cari yang banyak masalah enggak ya oh enggak kayaknya gak banyak masalah soalnya happy banget senyum terus boleh ibu? silahkan berdiri siapa sih namanya nih? Bismillahirrahmanirrahim saya dengan Dewi Noviya dari jamaah Al-Mubarok Bandung ya Assalamualaikum tanya dong Ustaz Waalaikumsalam saya ingin bertanya ke Habib banyak kan di jaman sekarang ini orang yang menyepelekan masalah akidah mereka lebih mementingkan perampilan nah perampilan biar terlihat lebih wah mungkin ya di jaman sekarang ini nah yang ingin saya tanyakan bagaimana kita sebagai orang tua menanamkan akidah itu kepada anak-anak kita demikian baik bagus sekali pertanyaannya terima kasih Pak Habib Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih ibu untuk pertanyaannya Habib langsung dijawab Habib pertanyaannya apa nih? apa tadi? saya juga ya akhir masalah di Ustaz Bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala sinna Muhammad waala ala sinna Muhammad akidah itu adalah keyakinan wajib sebagai orang tua mendidik anaknya untuk meyakinkan bahwasannya tidak ada Tuhan yang berhak dia sembah kecuali Allah SWT ketika ditanya jaman sekarang banyak anak yang tidak kenal sama Allah tidak tahu sifat-sifatnya Allah tidak mengenal siapa Tuhannya tidak kenal maka tidak sayang tidak sayang maka tidak akan cinta dia juga tidak kenal nabinya nabi Muhammad dia tidak tahu sifat-sifatnya nabi Muhammad tidak tahu sifat kehidupannya nabi Muhammad yang penuh dengan suka dan duka akhirnya anak tersebut tidak memiliki rasa cinta kepada Allah dan Rasulnya jauh daripada kebaikan dan kebaikan kalau manusia sudah jauh dari Allah jauh dari Rasulullah apakah dikatakan manusia ini manusia yang baik apakah dikatakan manusia ini manusia yang mendapatkan kebaikan di dunia atau keselamatan di dunia tentu saja kalau dia tidak kenal Allah dan Rasulnya tidak akan mendapatkan keselamatan di dunia apalagi di akhirat dan fenomena zaman sekarang sebagaimana tadi pertanyaan ibu anak zaman sekarang itu akidahnya susah terus apa lagi ibu zaman sekarang mementingkan penampilan pakaiannya gayanya necisnya ada mobilnya ada kendaraannya flexing dan lain sebagainya tapi tidak kenal Allah sholatnya susah ibadat susah dia hanya dapat dunia dia hanya dapat dunia kita lihat oh kayaannya banyak uangnya banyak hartanya banyak mobilnya mewah tapi tidak sholat jangan ikutin jangan diikutin ada seorang lagi ketika dilihat sholatnya juga enggak ibadah juga enggak tapi yang ditonjolkan hanya pakaiannya penampilannya kemewahannya hartanya maka tinggalkan korun hartanya kaya raya meraka firaun kaya raya neraka siapa lagi salabah kaya raya neraka kenapa? karena kita sebagai hambanya Allah subhanahu wa ta'ala harus memahami mana yang jadi contoh mana yang jadi tuntunan mana yang cuman tontonan mereka itu tontonan bukan tontonan mereka itu hanya ditonton bukan diikutin mereka hanya bisa dilihat bukan untuk dipelajari tidak mereka hanya dilihat untuk dunianya tapi bukan akhiratnya oleh karena itu akidah nomor satu keyakinan nomor satu yakin bahwasannya Allah dan Rasulnya kita kedepankan Allah Tuhan kita Nabi Muhammad Rasulullah ikuti Al-Quran ikuti hadis baru selamat di dunia selamat di akhirat hidup di dunia ini adalah untuk ibadah kepada Allah tidaklah Allah ciptakan jinn dan manusia untuk beribadah kepada Allah berarti hidup kita untuk ibadah kepada Allah mendekatkan diri kepada Allah mencari ampunannya Allah mencari rizuannya Allah baru dia selamat bukan hanya untuk memamerkan hartanya bukan hanya untuk memamerkan apa yang dia milikin flexing lah mewah lah pakaiannya hartanya dilihatin s.w.t masya Allah tepuk tangan untuk Habib Usman benar kata Habib kita harus bisa bedain mana yang jadi tuntunan mana yang jadi hanya sekedar ton tonan masya Allah terima kasih ibu sudah bertanya ya sekarang saya pilih oh ngangkat tangan sendiri boleh namanya siapa ibu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh saya ibu Siti Nurhayati dari Majelis Talim Al Mubarak Bandung saya mau mau bertanya sama ustad boleh Pak ustad saya ingatkan ada ada akidah itu kan ada akidah ada akidah ada akidah ada akidah ada akidah ada akidah sama akidah apakah yang manakah yang lebih baik itu saya tunggu jawabannya pak ustad terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ظل ضلالا بعيدا kita diminta oleh Allah SWT diperintahkan oleh Allah SWT untuk beriman kepada Allah kepada Rasulnya kepada apa yang diturunkan kepada Rasulnya sekarang pertanyaannya diturunkan kepada Rasul didengarkan oleh para sahabat dari para sahabat menuju daripada tabi'in dari tabi'in menuju tabi'at tabi'in habis tabi'at tabi'in menuju para ulama mereka ini memahami apa yang datang dari Rasulullah SAW ternyata berbeda-beda makanya ada perbedaan fikih misalnya Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal, kemudian Imam No'man bin Thabit, Imam Abu Hanifa mereka berbeda-beda kenapa bisa berbeda-beda pandangan fikihnya ini jadi kalau kita ditanya engkau matahabnya apa saya ikut Rasul yang menurut Imam Syafi'i saya ikut Rasul menurut Imam Malik Imam Syafi'i memahami hadis Rasul begini, Imam Malik memahami hadis Rasul begini, Imam Abu Hanifa memahami hadis Rasul seperti ini contoh misalnya, Nabi cuma bilang sholatlah seperti kalian melihat aku sholat yang dipahami Imam Syafi'i, begini waktu Nabi sholat Imam Malik bilang, enggak begini waktu Nabi sholat begini, begini jadi jangan mengatakan paling aneh kalau ada orang mengatakan kenapa kita harus ke ulama, harusnya kita langsung kembali ke Nabi enggak bisa kembali ke Nabi langsung mesti melalui perantara ulama jadi pertanyaan hari ini bukan menyangkut Fiki ada juga ulama bukan bagian Fiki namanya bagian Akidah nah, Akidah ini ulama yang terkenal banyak diantaranya yang kita pegang Akidah kita, ini apa Akidah kita? Akidah kita Ahlus Sunnah Wal Jamaah Ahlus Sunnah Wal Jamaah Akidah yang lain apa? ada Akidah Mu'tazilah ada Akidah Jabariyah ada Akidah Qadariyah ada Akidah-Akidah yang lain dengan ulama-ulamanya masing-masing namun yang diakui dan mu'tamat para ulama adalah Akidah Ahlus Sunnah Wal Jamaah salah satu jalurnya adalah Imam Abu'l-Hasan Ash'ari Al-Ash'ari maka disebutlah Akidah Ash'ariyah apa yang dibahas dalam Akidah Ash'ariyah ini? yang dibahas itu seperti misalnya bagaimana sifatnya Allah itu kan dalam ala kunah disebut maha pengasih itu diatasnya Arash nah muncul pertanyaan tuh bagaimana itu Allah diatas Arash ya? dudukkah? berdirikah? dimana itu Arash ya? bagaimana itu caranya Allah melihat kita? gimana ya Allah caranya mendengar kita? gimana? ini adalah sebuah kajian yang memerlukan kajian yang lebih mendalam lagi karena banyak perbedaan terpandang dapat ulama termasuk diantaranya kita ini berbuat dosa ini karena Allah izinkan atau Allah yang suruh kita berbuat dosa itu kan kadang-kadang kita bertanya-tanya kadang-kadang sudah diatur gitu ya? betul jadi itu yang dibahas oleh para ulama Akidah ini dan Akidah yang kita ikuti adalah Akidah Ash'ariyah yang mengikut kepada Rasulullah jadi bukan membandingkan Ash'ari dengan Rasulullah tidak tidak ada yang menandingi Rasulullah SAW tapi pemahaman Ash'ari kepada apa yang disampaikan Rasulullah SAW terima kasih Ustazah untuk penjelasannya terjawab ya Bu ya butuh kuliah 9 semester panjang ternyata ya Masya Allah tepuk tangan untuk kita semua terima kasih sudah bertanya pertanyaannya bagus banget kaget mau colek-colek apa? asyik oh iya asyik bertanya dong ya apa? penasaran apa? Akidah yang tidak benar yang bagaimana? yang gimana? saya gak tahu lagi ibu mau tahu akidahnya? iya kita lihat dulu disana ada yang mau lewat nanti kita bawa setelah yang satu ini ya makasih alhamdulillah ya ya Terima kasih telah menonton!